Gakaran tangki di area kilang Pertamina Cilacap, Jawa Tengah terjadi sejak kemarin malam. Warga menceritakan kondisi saat awal kejadian diantaranya suara ledakan besar saat kejadian. Seorang warga yang tinggal di sekitar lokasi, Gendis Rostiana menceritakan awalnya daerah itu diguyur hujan deras dan kilatan petir. Hingga akhirnya dia mendengar suara ledakan keras yang sempat dia kira petir. Bagi santai tiba-tiba ada suara petir luar keras, saya pikir petir biasa. Tetangga saya ketok-ketok tangki-tangki, saya keluar rumah sudah kebakaran, kata Gendis Rostiani Sabtu 13 November 2021. Gendis menyebut keubaran api dari tangki Pertamina itu terlihat dari rumahnya kawasan Kelurahan Romani Cilacap, Tengah. Dia menyebut peristiwa kebakaran itu terjadi pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kelihatan api membarangnya dari depan rumah. Peristiwa sekitar jam 19.30 waktu Indonesia Barat, 3.04.0 menit yang lalu. Siline sampai sekarang masih bunyi terangnya malam tadi. Dia menunturkan saat itu belum langsung ada imbauan dari petugas terkait kebakaran ini. Namun sebagian tetangganya sudah ada yang langsung mengungsi. Ini sebagian tetangga begitu ledakan langsung mengungsi karena asumsinya akan merambat, putur Gendis. Warga lainnya yang bernama Hendro mengungkap suara petir sempat terdengar sebelum tangki Pertamina kebakaran. Pertamina langsung berupaya memadamkan api dan berupaya melakukan peninginan tangki di sekitarnya. Alhamdulillah kondisi tangki ini bisa kita insulit sehingga 36.102 saja yang memang terjadi tank fire, tangki terbakar. Untuk tangki sebelahnya ini bisa kita lakukan cooling dan bisa kita kendalikan, kata General Manager RU4 Cilacat Reku Sunarno. Alhamdulillah ini bisa kita kendalikan, ini sebentar lagi akan kita coba untuk offensive firefighting. Mudah-mudahan dengan sekali tembak bisa pada menjelasnya. Subhanallah, ya Allah ya Rahman, subhanallah, subhanallah, ya Allah, ya Allah ilham, selamatkan ilham, ya Allah. Subhanallah, ya Allah.